PEMBICARA 1 Assalamualaikum dan salam sejahtera Kita kembali lagi dalam siri alam dan manusia Saya Ahmad Bahara anda semua berada di dalam keadaan sehat Sejahtera di samping ahli keluarga tersayang Saya doakan anda supaya dimurahkan rezeki Dan dimudahkan segala urusan Amin Bagi anda yang baru terjumpa channel saya ini Saya ucapkan terima kasih Terima kasih berbanyak kerana sudi menonton Dan jangan lupa subscribe jika channel saya ini Berjaya menambat hati anda Hari ini kita akan berkenalan dengan sejenis haiwan Iaitu rusa Rusa adalah sejenis haiwan heribo Yang boleh dijumpai di serata dunia Kecuali di Antarctica Kebanyakan rusa jantan memiliki tanduk yang bercabang Manakala rusa bertini tidak mempunyai tanduk Kecuali satu spesies Jangka hayatnya dianggalkan sekitar 15 tahun Dan umur matangnya 1 hingga ke 2 tahun Kebiasaannya rusa akan hidup bersendirian Kecuali musim mengawal Di Malaysia selain rusa boleh ditemui di dalam zoo Ia juga menjadi pilihan Kepada penternak Untuk memeliharanya Hal ini disebabkan oleh rusa Mudah untuk dipelihara Dan tahan penyakit Bercerita tentang harga dagingnya Daging rusa jauh lebih mahal Berbanding daging lembu Dan juga daging kambing Sememang yang benar Rusa ada 35 jenis Berikut adalah jenis-jenis rusa Pilihan penulis Mari kita saksikan Jangan menunggu Dan juga menunggu Jangan menunggu Berikut pula adalah hasiat tentang daging rusa Mari kita saksikan Mampu menambah darah kerana kandungan zat besi dan juga mineralnya Memperkuatkan tulang dan badan kerana kandungan proteinnya yang tinggi Mengawal diabetes kerana kandungan vitamin B6nya yang mampu menjadi pemangkin Untuk menukarkan gula kompleks kepada gula ringkas Membantu mengawal obesiti kerana kandungan kolesterolnya yang rendah Menjaga fungsi otak kerana kandungan B12nya yang tinggi Mencegah jagitan virus dan bakteria kerana kandungan B3nya yang tinggi Berikut pula adalah beberapa fakta menarik pilihan peniris berkenaan dengan rusa Mari kita saksikan Anak rusa boleh berdiri selepas 30 minit dilahirkan Rusa air dari China tidak memiliki tanduk tetapi memiliki taring yang tajam Rusa bertina jenis reindeer memiliki tanduk sama seperti yang jantan Di Afrika hanya terdapat satu jenis rusa Iaitu rusa merah ataupun red deer Pandangan mata rusa adalah 310 dajah kerana kenurukan matanya yang berada di sisi kepala Deria bau dan juga pendengarannya sangat baik Mampu menghidu dan juga mendengar dari jarak yang jauh Yang ini mungkin ramai orang tak tahu Rusa sebenarnya boleh berenang Rusa boleh berlari selaju 50 km per jam Rusa juga boleh melompat setinggi 9 meter Jadilah rusa yang diidamkan oleh banyak pemangsa Baik hewan pemangsa ataupun manusia Memeru rusa menjadi satu keistimewaan Hidangan daging rusa pula memang unik Tak ramai peniaga yang mahu mengetengahkan menu daging rusa Mungkin disebabkan takut terputusnya bekalan Pada masa yang sama ada juga orang yang menangguk di air keruk Katanya daging rusa Rupanya daging kerbau buda Tak perlulah sampai berbohong Hal ini soal mana dapat Soal mana belanja Kalau dapat cara betul salah pun dah tak peduli Usaha haraplah mimpi setinggi wali Kejujuran dalam peniagaan amatlah dituntut Renung-renungkanlah Jika anda suka video ini Jangan lupa untuk tekan butang like Jika anda ingin mengikuti video-video terkini daripada jenis saya Jangan lupa untuk tekan subscribe Dan jika video ini bermanfaat Jangan lupa tekan butang share dan kongsikan dengan rakan-rakan anda yang lain Terima kasih kerana sudi menonton Jika ada rakan-rakan atau salah info dalam video ini Jangan lupa untuk maklumkan di ruangan komen di bawah Jangan segan silu ya Itu saja untuk hari ini Sehingga kita berjumpa di seri alam dan manusia yang lain Sekian, terima kasih Jangan lupa untuk menonton!